Selamat pagi teman-teman, hari ini aku bikin bolu jadul 8 telur ukuran 24 Nah, kalian ingin tahu cara buatnya, simak videonya sampai habis Di sini teman-teman, kita siapkan gula halusnya Lalu tambahkan mentega atau butter Di sini saya mix mentega dan butter Lalu ini di mixer Di mixernya ini dengan kecepatan yang speed tinggi Sampai bahan ini tercampur rata Setelah butter dan gula halus sudah tercampur rata Lalu tambahkan kuning telur Kuning telurnya ini satu per satu ya teman-teman Jadi di mixer dulu Lalu tambahkan satu per satu seperti di dalam video ini Lakukan seperti ini sampai semua telurnya Semua tercampur rata Setelah telurnya sudah tercampur rata Tambahkan susu kental manis Di sini saya pakai 3 sendok makan susu kental manis Karena kebetulan tidak pakai susu bubuk Jadi gantinya susu kental manis ya teman-teman Untuk resepnya teman-teman bisa lihat di kolom job deskripsi di bawah Setelah susunya tercampur rata Lalu tambahkan tepung terigu Tepung terigunya diayak seperti di dalam video ini Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai Nah ini tepung terigu yang terakhir teman-teman Lalu lanjut lagi Tambahkan tepung maizena Diayak juga semuanya Lanjut lagi Tambahkan vanili bubuk Bisa juga kita tambahkan sedikit Vanili cair Secukupnya Lalu ini kita mixer kembali Sampai adonan ini semua dapat tercampur rata Dengan menggunakan speed yang tinggi Karena ini teman-teman adonannya melebar kemana-mana Jadi ini kita rapikan dulu Seperti di dalam video ini Lalu di mixer kembali Sampai dapat tercampur rata Karena adonan ini sudah tercampur rata semua Kita sisikan dulu Lalu lanjut lagi Untuk tahap selanjutnya Siapkan putih telur Gula halus Dan tambahkan Satu sendok makan air jeruk nipis Lalu bahan ini Dicampur semua Sampai putih kaku Untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa lihat Di dalam video ini Karena putih telurnya sudah kaku seperti ini Disisikan dulu hand mixernya Lalu putih telurnya Lalu putih telurnya Jadi lakukan seperti ini Jadi lakukan seperti ini Di adonnya seperti ini ya Teman-teman Supaya bahannya ini Pada saat nanti di oven Hasilnya jadi bagus ya Teman-teman Nah ini semua bahan nanti Dicampur rata semua ya Teman-teman Putih telurnya dan Adonannya yang pertama ini Dicampur rata semua Nah lakukan seperti ini Lakukan sampai selesai Jika adonannya sudah Dicampur rata semua Langkah selanjutnya Setelah bahan adonan sudah Semuanya tercampur rata Disisihkan sebagian Diambil sebagian Lalu ditambahkan Bubuk coklat Kedalam adonan yang Bahannya sedikit ya teman-teman Ini karena sudah tercampur rata semua Langkah selanjutnya Siapkan tempatnya Disini saya menggunakan Tempat bolu Size 24 Nah untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa lihat Di dalam video ini Jadi coklatnya dulu Lalu selanjutnya Yang rasa original Setelah adonan sudah Dihias gambar seperti ini Selanjutnya panaskan oven Terlebih dahulu 180 derajat Api atas bawah Setelah panas Gunakan api bawah Disini saya mau Beritahukan teman-teman Cara penggunaan oven Disini cara saya ya teman-teman 135 Lama waktu Dengan menggunakan api bawah Dengan suhu Dengan suhu 160 derajat Celcius Jadi Untuk penggunaan pertama Oven saat oven Bolunya Ini kita menggunakan api bawah ya teman-teman Api bawah Karena ovennya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu Dengan suhu 180 derajat Lalu kita turunkan menjadi 160 derajat Menggunakan api bawah Selama 35 menit Nah setelah mati Lanjut lagi Kita menggunakan Api atas Dengan waktu 15 menit 15 menit teman-teman 15 menit Seperti ini Dengan suhu yang sama Nah teman-teman Ini bolunya Sudah jadi Nah ini dia sudah mati ya Artinya ini Memang sudah Matang Bolunya Ini agak sedikit Pecah Gak apa-apa ya teman-teman Oke selanjutnya Ini Agak masih panas Kita Balik Tadi ini Saya sudah Dinginkan Selama 5 menit ya teman-teman Lalu saya balik Lalu kita akan Buka dulu Bolunya Dan Hasilnya seperti ini Nah ini cantik banget ya Teman-teman Sekarang kita Potong Wah ini Cantik banget ya Teman-teman Bolunya Dan Semoga Resep dan tutorial Cara buat Bolu Jadul ini Boleh bermanfaat Dan cara Penggunaan Oven listrik Untuk teman-teman Di rumah Nah ini Bolunya sudah matang Di dalam Seperti ini Nah sekarang Saya akan coba dulu Bolunya Hmm Enak banget Ini pas banget Jika video ini Bermanfaat Cukup like Comment Dan subscribe Terima kasih Sudah nonton